Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi hari ini adalah tentang cara isolasi, kultifasi, dan identifikasi virus definisi isolasi secara umum adalah proses memisahkan suatu zat dari campurannya Virus membutuhkan sel inang hidup untuk bereplikasi atau memperbanyak diri Sel inang atau host yang terinfeksi virus dapat dipultur dan ditumbuhkan pada medium jair selanjutnya disentrifugasi dan difilter untuk memisahkan virus dari campurannya Filter yang digunakan adalah filter yang memiliki pori-pori berukuran 200 nanometer atau 0,2 mikrometer Filter ini akan menahan virus atau virus akan tertinggal di permukaan filter karena ukuran virus lebih besar dari ukuran pori-pori filter Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pori filter dengan ukuran 5 mikrometer tidak hanya menahan virus, namun juga menahan bakteri sehingga virus belum terpisah Namun, dengan menggunakan filter dengan pori-pori 0,2 mikrometer hanya virus yang akan tertahan pada permukaan filter Setelah isolasi, tahap berikutnya adalah kultivasi virus Kultivasi adalah proses perbanyakan atau pembiakan virus Virus dapat dikultivasi menggunakan sistem biologi seperti pada tanaman, hewan, dan bakteri Virus juga dapat dikultivasi menggunakan trober embryo dan kultur sel Tujuan dari kultivasi virus adalah diantaranya 1. untuk diagnosis penyakit 2. produksi vaksin 3. untuk penelitian Berikut ini adalah contoh kultivasi virus pada tanaman Misalnya adalah kultivasi mild-mothel virus pada tanaman cabai Kemudian, kultivasi letus musaip virus pada tanaman letus Dan kultivasi tomato basisan virus pada tanaman terong Beberapa hewan yang dapat digunakan untuk kultivasi virus adalah Monyet, kelinci, mencit, dan tikus Media lainnya yang dapat digunakan untuk mengkultur virus adalah telur berembrio Embrio berperat sebagai inkubator yang dapat mendukung perbanyakan virus Perkembangan virus di dalam embryo ditandai oleh Terjadinya kerusakan membran, terbentuknya lesi atau voks, dan perkembangan embryo terganggu atau embryo akan mengalami kematian Bakterio faga atau faga adalah virus yang menginfeksi bakteri Pada gambar di atas, untuk mengkultur faga digunakan media agar yang mengandung bakteri E. coli Selanjutnya, media tersebut digunakan untuk mengkultur faga Bakteri E. coli yang telah terinfeksi oleh faga akan lisis atau pecah Dan hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening atau plak Semakin banyak atau semakin lebar zona bening yang terbentuk menunjukkan semakin banyak sel bakteri yang terinfeksi oleh faga Pada gambar di atas, cawan petri nomor 3 menunjukkan jumlah faga paling banyak Hal ini ditandai oleh adanya plak yang terbentuk paling banyak Virus dapat juga dikultivasi pada kultur sel Kultur sel adalah sel yang diambil dari jaringan atau organ, hewan, tanaman, atau manusia Yang kemudian ditumbuhkan di laboratorium pada kondisi terkontrol Berikutnya adalah contoh media cair yang digunakan untuk menumbuhkan kultur sel Yang nantinya digunakan untuk mengkultivasi virus Kultur sel ada dua jenis yaitu kultur sel primer dan kultur sekunder Kultur sel primer adalah sel yang diisolasi langsung dari jaringan atau organ Ini merupakan hasil tahap pertama isolasi Sedangkan kultur sel sekunder adalah sel hasil subkultur dari kultur sel primer Contoh kultur sel adalah sel fero Sel fero adalah sel yang diisolasi dari jaringan genjel monyet Ijo Afrika Sel hila adalah kultur sel yang diisolasi dari jaringan kanker cervix Dari seorang pasien bernama Henrietta Lex Berikut ini adalah cerita di balik asal mulai sel hila Jadi walaupun pendonornya yaitu Henrietta Lex sudah tiada Di usia 30 tahun karena menderita kanker cervix Dimana Henrietta ini terinfeksi oleh HPV, human papilloma virus Namun hingga saat ini sel hila masih terus digunakan untuk mengkultur beberapa virus Di antaranya adalah virus polio, virus penyebab kanker, dan HIV Berikut ini adalah contoh kultur sel dan jenis virus yang dikultivasi pada kultur sel tersebut Nanti silakan dikultivasi sendiri Setelah diisolasi dan dikultur, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi atau deteksi virus Identifikasi atau deteksi virus yang menginfeksi sel dapat diamati dari adanya efek sitopatik Efek sitopatik adalah efek yang dapat diamati dari sel yang terinfeksi atau diinfeksi oleh virus Efek sitopatik terjadi karena virus merupakan parasit Yaitu organisme yang menyebabkan kerusakan pada sel indang yang diinfeksinya Efek sitopatik dapat terlihat dengan cara melakukan pewarnaan pada kultur sel Kemudian diamati menggunakan mikroskop Efek sitopatik yang dapat diamati pada jaringan otak yang terinfeksi oleh virus rapies adalah terbentuknya pada inklusi Pada inklusi adalah suatu agregat atau kumpulan protein yang tidak larut yang terdapat pada sitoplasma sel inang Efek sitopatik dari virus misal atau virus sampah adalah terbentuknya sinusitium Sinsitium adalah masa sitoplasma yang berisi gabungan banyak nukleus sehingga membentuk saraksasa atau giant cell Sedangkan efek sitopatik dari virus HSV atau herpesimulovirus adalah terbentuknya struktur seperti gelembung atau balon pada sel inang Berikutnya adalah mengidentifikasi virus melalui uji hemagglutinasi terutama untuk virus-virus yang memiliki protein hemagglutinin Hemagglutinin adalah protein yang ada pada permukaan virus Fungsi hemagglutinin adalah berikatan dengan reseptor yang ada pada permukaan sel darah merah atau eritrosit Pengikatan hemagglutinin pada reseptor yang ada pada permukaan sel dari darah merah menyebabkan terjadinya hemagglutinasi atau pengumpalan sel darah merah Berikut ini adalah beberapa contoh virus yang memiliki hemagglutinin pada permukaannya Yang pertamalah virus influenza, yang kedua adalah virus corona Uji hemagglutinasi dilakukan menggunakan perit ELISA, ELISA kepanjangan dari enzim, link, immunocybin assay Dari gambar berikut kita dapat melihat bahwa pada gambar A, sel darah merah yang tidak direksikan dengan virus maka tidak akan terjadi reaksi hemagglutinasi Pada gambar B, jika sel darah merah direksikan dengan virus yang memiliki hemagglutinin Maka nanti hemagglutinin akan berikatan dengan reseptor yang ada pada permukaan sel darah merah Sehingga menyebabkan terjadinya reaksi hemagglutinasi atau pengumpalan sel darah merah Pada gambar C, hemagglutinasi diinhibisi atau dihambat oleh adanya antibody Jadi, antibody akan memikat virus sehingga sel darah merah tidak akan mengalami hemagglutinasi Metode lain yang dapat digunakan untuk deteksi virus adalah Volumeration Reaction Metode ini digunakan untuk mendeteksi asam muka dari virus Contohnya adalah penggunaan PCR untuk deteksi RNA COVID-19 Yang kedua, kita bisa menggunakan enzim immunoset atau EIA Yang berfungsi untuk mendeteksi adanya antibody yang dihasilkan oleh tubuh saat infeksi oleh virus Misalnya adalah rapid test untuk mendeteksi adanya IgG dan IgM Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya